Oke kalau ini kita bahas GWM tank 300 ya jadi ini dia mobil hybrid untuk fase depan Nah ini tampilannya dia ada bampernya di bawah yang besar nih emblemnya tank series kamera 360 yang unik nih ya penempatannya agak ke kanan temen di bawahnya ada under guard temannya ada kairan untuk owing Oke kita coba lihat penggeraknya ya di sini mesin 2000cc 4 silinder turbo hybrid tenaganya 342 HP dengan torsi 648 Nm Oke disini juga banyak kabel high voltage nya ya karena dia hybrid udah dapat ABS juga udah dikasih peredam temukan juga udah hidrolis ini saya tetap dulu nih Muka mesinnya juga ada bentuk panel yang naik ke atas gitu ya gini main total untuk lampu dia LED proyektor di atas lampu besar proyektor bawah yang tengah ini DRL dia gantinya semesin kabelnya juga LED di bawah corner sensor 6 ya sampai ke pucuk ini keledingan fender nya dia nyambung sampai ke footstep velg di sini black glossy untuk ban continental dengan profil bannya 26565R17 tiap defender kita coba aja ukur ya nah ini di sini kurang lebih 314mm tanpa ada orang di dalam kamera 360 juga ada di spion scene ada di spion dan dapat berfrail oke dan belakang kita akan juga tentunya kita coba di sini ya buka tangki mau dipencet pintanya RON92 ke atas tapi 92 juga boleh dan di sini ada gantungannya nih jadi waktu ngisi bisa digantung sini ya tutupannya oke kita tepikasi antena chaffin hammer stop lamp kemudian rear defogger dan rear wiper ini ya emblemnya GWM tank untuk scene dia yang 2 bilah LED tepi yang luar stop lampnya LED bar di belakang dia juga lengket sama 6 corner sensor serta fog lamp belakang yang ada di kiri dan kanan ada gardannya karena dia 4x4 kamera 360 di tempat banserapnya ya oke untuk buka nih dipencet di sini ada colokan arus AC power outlet subwoofer gantungan di atas ada ada lampu yang di kiri ada tempat penyimpanan nih seperti ini tuh oke untuk pintu ini ada tempat penyimpanan lagi 2 yang bawahnya model jaring oke kita tutup ya ini juga ada pijakannya nih yang di bawah ada tempat penyimpanan 0 baterai untuk emblem 300 nya yang di sebelah kanan ini tampil stop lampnya tanpa scene ya tuh oke masuk ada aksi smart key di sini ada senternya model tarik exteriornya dominan warna hitam di pengaturan elektris akan sama lumbar support transmisi matic ya di sini buka kapasitnya tarik di sini 2 kali ini tempat penyimpanan dimer headlamp leveling stability control sama build design control juga udah ada ini tempat penyimpanan tapi bukan asbak ya udah ditulis tuh kisi-kisi AC bisa diatur dan dibuka tutup bisa di dapat hand grip dan ini bahan diumpuk oke kita coba masuk untuk speedo ini ya dia full TFT seperti ini kita coba lihat dalamnya ada apa ini differential lock nya ada 3 ya mantep ini ada energy consumption kompas kemudian kemiringan mileage ini data berkendara setelah reset TPMS real time konsumsi BBM dan kapasitas baterai lagi ini ada media smartphone connection mode switching dan balik lagi nah ini untuk kemiringan kemiringannya sudut-sudut mobil ada disitu di atas juga ada speedo format digital outside temperature jam fog lamp depan belakang fitur radar sama sisa bensin oke lanjut di kiri ini saklar wiper wiper sudah auto dan intermittent juga seperti itu untuk yang di belakang dia belum intermittent ya serta ada pedal shift untuk menurunkan yang di kanan ini ada saklar headlamp headlamp di sini dia sudah auto lengkap juga dengan saklar fog lamp untuk integrasi depan belakang tuh serta pada speed untuk menaikan yang di kanan ini untuk MID setelah ada balut kulit yang di kiri ini dia untuk telepon ya sama lagu-lagu disini tuh terus kontrolnya di bawah nih ini dan dia sudah adaptif pengaturan setir tilt telescopic lengkap mantep ya oke ini juga bahannya empuk nih dengan jahitan-jahitan ini tampilan dari layar utamanya ini ada beberapa shortcut tampilan utama ini untuk pengaturan vehicle seperti itu ini smartphone connection AC lagu dan ini home-nya ini seperti ini oke ini pengaturan dalam kendaraan driver sheet water charging memorinya untuk driver sheet ada tiga water charging bisa dimati hidupin disini outside vehicle door lock mirror window ini spion auto-folding apa enggak lampu-lampu personalisasi ambient light ada disini tuh warnanya bisa diatur dynamic steering torque control juga ada pengingat istirahat untuk driver steering wheel assist parkir ini ada camera 360 steering surround smart drive ini kalau mesin nyala baru kelihatan ya lain-lain seperti itu untuk AC nah ini kiri kanan bisa set udara masing-masing ada semburan lengkap speaker devogger kaca depan sudah auto juga ada kemurni udara customer devogger sudah dapat seperti itu yang ini untuk ini ya cooler seat kanan dan kiri dapat semua yang di tengah yang fan speed ini open closernya seperti itu ini turn on quickly ini ya kelihatan ada semburan ya oke ini home nya socket yang lain-lain lanjut disini di sini dia ada fisikis AC yang bisa diatur di buka tutup di tengah ini ada pengaturan differential lock depan belakang sama tengah rear sama front defogger juga ada dan ada jam analog headset segitikir berdenyut ini yang tersebut disini dari layar juga bisa selain dari tombol ada USB C sama A power outlet disini wireless charger QI standard ini untuk mode 4x4 nya mode berkendara ada disini macam-macam ya ada dia 4x4 oke ini transmisi nya 9 speed ini cooler seat park electric dengan auto hold cooler seat sebelah kiri yang ini untuk kamera 360 dia juga ada predictive line mengikuti arah setir dari design control sama turning assist oke ini si empuk dibuka ada tempat penyimpanan di sini sama ini lubang AC untuk mendinginkan minuman ini ada partisi di bawahnya ada 4 kudar lagi seatbelt fix headrest disini adjustable ini bahannya kulit ya laci pembukaan sudah soft opening seperti itu seperti itu di sini juga ada pegangan ini masih empuk ini ada ambient light ini patternnya kristal-kristal hand clip ini fix untuk bantu naik hand clipnya ada model retract visor ciri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder di sini ada tempat caca mata lampu ini bisa untuk buka sandroff juga di sini ya tuh seperti itu buka tutup plafonnya ini masih manual nih ini untuk lampu ikut pintu siapin tangan auto dimming visor kanan lengkap juga dengan vanity mirror dan lampu serta card holder nah ini lewat ya door trimnya misalnya kita lihat ke belakang yuk ini lewat 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 trim untuk bahan disini empuk panel empuk yang bawah yang keras ini ya dari infinity air handle silver ini ada ambient light ini juga masih empuk nih ada tech mirror tech retract perlindungnya all auto jadi auto down dan auto up kacanya satu lapis saja kebetulan audio dari infinity bawah ada speaker bottle holder dan door pocket lampu di pintu belum ada di belakang ini udah tidurin belakang di atas nih baru keras ya tapi yang panel sama ini armrest masih empuk di bawah keras lagi pembukaan kaca belakang udah abis nih mulai tangan udah gak ketok kaca lagi dan tetep auto tiba ada speaker sama bottle holder aja lampu di pintu belum ada cat lock ini mulai kunci oke kita coba masuk ya masuk ada scuff plate juga disini ada pegangan hand grip ada pegang pocket termasuk yang di belakang sini ini bagi segi AC bisa diatur dibuka tutup ada USB 2 untuk charging A dan tempat penyimpanan gadgetnya tampilan dari kabin belakang secara keseluruhan seperti ini ini tuh gak ada hand grip airbag dikasih tetep hand gripnya adanya di belakang dengan hook ya terutama yang depan cuma kiri aja seatbelt 3 titik ini juga headrestnya adjustable ya tiga tiganya yang di tengah sini seatbeltnya 3 titik pelaci armrest ada cup holder juga sudah isofix ini juga bisa diaturk rebahnya ini yang tegak ini ya ini yang rebah jadi gak usah takut terlalu tegak tetep nyaman untuk pelipatan kursi ini mesti ditambil ke depan dulu ya dudukannya baru senderanya dilipat baru bisa rata lantai tuh dan ini ada total teaternya kembali ke depan ini pengaturan masih elektris ya kan tapi udah gak ada lomba support dan benar-benar langsung untuk matiin airbag di sisi pempang depan ini tampilan dashboardnya di sisi pempang depan seperti ini tuh oke terima kasih sudah menonton video saya mengenai GWM tank 300 harga nanti saya taro kolom deskripsi ya sekian terima kasih terima kasih terima kasih